Intro Anda masih bersama kami dalam Kominfo Newsroom Pemirsa menjelang pemilu tahun 2024 Kementerian Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas Menandatangani Surat Edaran Pendoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas PPNPN Dalam penjelangkaraan pemilihan umum Dalam surat edaran tersebut, Menpan RP mewajibkan agar pegawai pemerintah non-pegawai negeri tersebut Di seluruh instansi, pusat maupun daerah untuk menjaga netralitas dan tidak terlibat dalam praktik politik Kementerian Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Dalam Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2023 Tentang pedoman pembinaan dan pengawasan netralitas PPNPN Dalam penjelangkaraan pemilihan umum menetapkan agar pegawai pemerintah non-pegawai negeri Atau PPNPN di seluruh instansi pusat maupun daerah Untuk dapat menjaga netralitas dan tidak terlibat dalam praktik politik Menteri Pan-RB Azwar Anas juga menegaskan Tujuan dari surat ini adalah mewujudkan PPNPN yang netral dan profesional Serta terselenggaranya pemilihan umum yang berkualitas Ada beberapa langkah yang bakal dilakukan oleh pejabat pembina kepegawaian Dan pejabat yang merenang untuk membina dan mengawasi netralitas PPNPN Di antaranya melakukan sosialisasi asas netralitas melalui berbagai kegiatan dan beragam media Mengupayakan terciptanya iklim yang kondusif Pengawasan terhadap PPNPN menindaklanjuti dugaan pelanggaran asas netralitas Atau mengenakan sanksi hukum terhadap PPNPN yang melanggar asas netralitas Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku Bagi PPNPN yang melanggar aturan, pemerintah akan mengenakan sanksi secara bertingkat Sanksi terberat adalah pemutusan hubungan kerja sebagaimana yang tercantum Dalam perjanjian kerja tahunan antara instansi pemerintah dengan PPNPN Hingga awal tahun 2023, Kementerian Komunikasi dan Informatika telah melakukan penanganan terhadap 1.321 hoaks politik Hal tersebut disampaikan langsung oleh Menkominfo dalam konferensi pers Menyosong pemilu serentak 2024, pemilu berkualitas untuk Indonesia baju Menjelang pemilu serentak pada 14 Februari 2024 mendatang Kementerian Komunikasi dan Informatika mengajak masyarakat untuk lebih cerdas menyikapi isu-isu yang beredar Dalam konferensi pers menyosong pemilu serentak 2024, pemilu berkualitas untuk Indonesia maju Menkom Info Joni G. Plate mengungkapkan Hingga 4 Januari 2023 telah menutup sebanyak 1.321 konten hoaks isu pemilu Penindakan itu dilakukan guna menjaga kondusivitas terselenggaranya pemilihan umum Serta meminta masyarakat tidak mudah terprovokasi berita yang tersebar, bebas terutama di media sosial Hingga saat ini, Kom Info telah menutup 11 streaming TV radikal 86 URL Dan hingga 4 Januari 2023 Informasi yang terkait dengan hoaks sudah dilakukan penutupan atau kompi terlaku melakukan penanganan konten sebanyak 1.321 hoaks politik Lebih lanjut, Menteri Joni mengungkapkan Pemilihan umum merupakan puncak dari demokrasi negara Semua masyarakat memiliki hak yang sama dalam pesta demokrasi Oleh karena itu, pihaknya mengajak masyarakat untuk memanfaatkan ruang digital dengan sebaik mungkin Tanpa hoaks atau ujaran kebencian Mari kita jaga dengan baik Agar tetap ya Kedepankan kultur dan etika politik yang baik Menghormati para pemimpin kita Menghormati para calon-calon pemimpin kita Calon presiden, calon wakil presiden, calon anggota DPD, calon anggota DPR RI, calon anggota DPRD Dengan tidak menyebarkan informasi yang bersifat Post truth Baik itu hoaks Maupun hate speech Ujaran-ujaran kebencian di dalam ruang digital kita Dari aspek pengawasan, Kementerian Kominfo juga memiliki cyber drone Yang dapat melakukan pengawasan tanpa jeda Untuk melakukan penyaringan dan pengawasan informasi di ruang digital Di kesempatan yang sama, sebagai upaya mencegah kemunculan hoaks jelang pemilu 2024 Kementerian Komunikasi dan Informatika membentuk satgas khusus serta menyiagakan cyber drone Sistem ini akan melakukan penyaringan dan pengawasan informasi di ruang digital Kementerian Komunikasi dan Informatika telah menyiapkan berbagai langkah Untuk mencegah hoaks menjelang pemilu 2024 Salah satunya adalah beroperasinya cyber drone Yang akan bekerja memantau arus informasi dalam waktu 7x24 jam Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Platte menilai Sistem tersebut dapat membaca data numerikal atau alfabet Sehingga terpantau semua perkembangan informasi serta konten hoaks di berbagai platform Sementara dari sisi regulasi, pemerintah juga tidak tinggal diam Saat ini sudah terdapat landasan hukum bagi penyebar hoaks dari kalangan masyarakat Menteri Johnny menyatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum Untuk penerapan sanksi di ruang fisik Dalam bentuk surat keputusan bersama yang telah ditanda tangani Kementerian Keminfo, Polri dan Kejaksaan Agung Ya, penanganan atas pelanggaran undang-undang ITE Buku saku atau pocketbook Sehingga tidak terjadi penafsiran-penafsiran ganda dalam rangka penegakan hukum Selain itu, terkait Satgas yang diinisiasi oleh Kominfo untuk mengawal proses pemilu di ruang digital telah berjalan Sedangkan untuk menjaga kebocoran data terkait pemilu Kementerian Kominfo telah bekerjasama dengan Badan Siber dan Sandin Negara Karena semua infrastruktur yang terkait dengan pengamanan Atas serangan cyber itu menjadi domain BSSN Tindakan-tindakan sanksi administratif atas pelanggaran hukum Saya kira sudah berulang-ulang kali kami sampaikan Itu sudah dilakukan dan akan terus dilakukan Hingga saat ini Kominfo bekerja bersama-sama dengan penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU Karena data-datanya ada di KPU Dan tentunya dengan Kementerian Dalam Negeri Untuk memastikan data-data yang ada di Duk Capil dan di KPU Terjaga dengan baik sehingga mampu menghadapi serangan cyber Pemirsa Pemilu dan Pilkada Serentak tahun 2024 mendatang Diharapkan berlangsung secara bermartabat Berdasarkan pada kedaulatan serta kepentingan rakyat Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu J. Kristiadi Menegaskan untuk mewujudkan pemilu dan Pilkada Serentak tahun 2024 yang bermartabat Diperlukan sinergi semua elemen dan harus bersih dari transaksi politik kotor Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP J. Kristiadi Berharap pemilihan umum 2024 bersih dari korupsi Salah satu caranya Kristiadi meminta agar partai politik mendidik kadernya Agar memiliki karakter berjuang untuk rakyat Kemenangan-kemenangan tokoh partai dalam pemilihan legislatif maupun kepala daerah Harus berujung pada kebijaksanaan yang berpihak pada rakyat Dalam seri podcast DKPP Pria yang sebelumnya dikenal sebagai peneliti dan pakar politik ini menegaskan Pemilu 2024 harus bersih dari transaksi politik kotor Penyelenggara negara harus bisa mengamankan pemilu 2024 Supaya apa? Supaya bisa paling tidak memitigasi Dari transaksi-transaksi politik yang sangat kotor ini Untuk bisa menghasilkan orang-orang yang dipilih rakyat Relatif betul-betul orang-orang yang bisa menggunakan kekuasaan itu Untuk kepentingan rakyat Orang-orang yang sadar bahwa dia itu dipilih Bukan karena dia hebat Dipilih karena rakyat menjerit Menjerit karena kayak apa? Karena ada banyak hal-hal yang masih diperlukan secara mendasar Apa itu kepentingan rakyat Sampai kepentingannya secara mendasar Harga cabai, harga garam, harga bahan-bahan dan sebagainya seperti itu Wakil Ketua DPR Republik Indonesia Suf Midasko Ahmad Meminta BNPT untuk memantau gerakan politik identitas Dan melakukan tindakan tegas Untuk menciptakan pemilu yang aman, damai dan tertib Ia juga mengajak pendukung parpol atau pasangan capres-cawapres Menghindari hal-hal yang dapat memicu aksi terorisme dan radikalisme di tanah air Wakil Ketua DPR RI Suf Midasko Ahmad Usai menghadiri rapat meminta Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Atau BNPT Indonesia Melakukan deteksi diri terkait politik identitas Menjelang pemilu 2024 Dasko meminta BNPT untuk memantau gerakan politik identitas Dan melakukan tindakan tegas Untuk menciptakan pemilu yang aman, damai dan tertib Ia juga mengajak pendukung parpol atau pasangan capres-cawapres Yang akan bertarung pada Pilpres 2024 Untuk menghindari hal-hal yang dapat memicu aksi terorisme dan radikalisme di tanah air Kita menciptakan pemilu dengan aman, damai, tertib Apalagi kemudian kita dalam situasi yang juga harap-harap cemas Menghadapi nanti dampak dari ekonomi global Yang bukan tidak mungkin juga akan berpengaruh terhadap ekonomi Indonesia Nah oleh karena itu hal-hal seperti itu harus kita hindari Dan kita minta kepada BNPT untuk sedini mungkin melakukan deteksi Untuk sedini mungkin memantau gerakan-gerakan Dan untuk kemudian melakukan tindakan tegas Untuk supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan dalam pemilu Sebelumnya anggota DPR RI Willy Aditya menduga Ada pihak yang sengaja memunculkan sentimen politik identitas menjelang pemilu 2024 Willy juga menyoroti bahwa rekonsiliasi setelah Pilpres 2019 Hanya terjadi di kalangan elit Tapi tidak menyentuh di kalangan masyarakat Pemilu berkualitas untuk Indonesia Maju sesaat lagi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!